Kalau kita beragama Hindu, jangan kita jadi orang India Jadi kalau kita beragama Kristen, jangan jadi orang Indonesia Iya, jadi kalau kita beragama Islam, apa katanya, Bu? Jangan suka Arab-Arab, kenapa? Benar, itu dia, jadi kita ini tetap NKRI gitu Saya ringkaskan, maksud Bung Karno, kita mesti menjadi anak jati Indonesia Itu maksudnya, saya ringkaskan, walaupun saya tak pernah dengar Tetapi ringkasnya, maksudnya, jadilah anak jati Indonesia Iya, benar, benar Pak Betul Benar, itu lah dia, maksudnya Pak Itu sebab, entah, Pak Sinta masuk di sini, harmoni kan, damai kan, dalam perbincangan Tapi cuba, entah, Pak Sinta masuk dalam room-room Kristian Macam mana? Mereka menghujat, mereka menghina Itu yang jadikan kami ter, apa, emosional, minta maaf Tapi disini kami Bentar, Pak Cirobidin Ini ada, ada Bang Bili masuk Salamualaikum Cik Malamualaikum Salam, bukser tau, selamat pagi semua Ya, salam Salam, Bang Bili Bang Bili, ya bukser Selamat pagi, Bang Bili Ya, pagi, pagi, pagi Oke, ya, semoga Bang Bili, aku tak nyima Ya, pertama kita harus tahu, Torah itu milik siapa di dunia ini Dititipkan oleh Tuhan Terdapat dalam ulangan 22 ayat 4 Torah Sivalunum Mosheh Orasha Kehilat Yaakov Artinya Usaha memberi, menguritakan kami Torah sebagai milik Saya ulangkan lagi Milik Dari siapa? Kehilat atau Jemaah Yaakov, itu Israel Jadi yang punya otoritas Torah di bumi ini Yang paham Torah, yang mau menjelaskan tentang Torah adalah Israel bukan orang Kristen Itu, perlu dipahami dulu itu Ulangan 22 ayat 4 Sebagai bukti bahwa yang memahami Torah adalah Kami, Yahudi, bukan Kristen Tadi soal apa? Dibilang, Israel sudah digantikan gitu Itu dulu, gak bisa Perjanjian, Tuhan dengan Israel itu kekal lama-lamanya Makanya sampai kapanpun, kata Rabbi saya Dua bangsa ini akan tetap ada sampai akhir zaman Itu bangsa Israel dan bangsa Arab Itu akan terlalu ada, gak pernah punah Kita lihat, orang Mesir dengan kebudayanya udah punah Orang Roma yang asli Roma dulu juga udah punah Orang Yunan yang dulu-dulu juga udah punah Nah, tapi bangsa Yahudi, bangsa Israel dan bangsa Arab Tetap ada sampai sekarang Kenapa demikian? Karena janji Tuhan kepada Abraham Dan anak-anaknya Kepada Israel, dia akan berdekati Daripada Israel akan ada 12 pangeran Dan Tuhan Bila akan membuat mereka fruitful Beranak-anak cucu yang banyak Berbuah yang banyak Nah, jadi dari zaman dulu sampai sekarang Sampai nanti dari zaman Dua bangsa ini akan tetap ada Dan kalau Rabbi saya bilang Akan reconcile Reconcile meaning that They will be like Back together Just like the first time They were with his father Abraham Nah, kita lihat sekarang Di dunia ini ya Kita lihat Bangsa Arab sama Israel Sudah membuka Hubungan penerbangan Yang sekian puluh tahun tertutup Negara-negara Arab Sudah membuka Hubungan diplomatik dengan Israel Itu Rabbi saya itu bilang Waktu belum kejadian Jadi pas dia Pas sudah dia udah pulang ke Israel Saya baru tahu Wah, ini yang dia bilang Gitu Ada yang bilang Muhammad bukan keturunan Ismail Dari mana Makanya orang-orang Yahudi selalu menyebut Nama Nabi Muhammad itu Dengan nama Ismail Hei Artinya anak daripada Ismail Selalu menyebut nama Ismail Betul gak cik? Betul Betul Sira-sira Nabi Muhammad Sampai Jangan kan Kepada Abraham Sampai dengan Nabi Adam Saja Tersambung terus Iya Itu ada videonya Di TV Aku terseks Sira-sira Nabi Muhammad Sampai ke Adam Ada Jadi Sira-sira Nabi Muhammad Larinya sampai Ke Nabi Ibrahim itu Dari hasil Dari Nabi Ismail Sampai Sampai ke Adam Itu dari Bin Abdullah Bin Abdul Muttali Bin Asim Bin Abdul Manab Iya kan Apalagi itu Bin Kushoi Bin Kilab Bin Muro Banyak Ada lagi apa Bin Kaab Bin Luai Bin Galib Bin Far Bin Malik Ada lagi Bin Nar Bin Kanan Bin Kuzayma Bin Murrika Bin Nabi Ilyas Kalau gak salah Bin Mudlar Bin Nizar Bin Ma'at Bin Adnan Nah dari Bin Adnan ini Sampai juga Ke Nabi Ibrahim Yaitu Bin Bin Adat Bin Humaisya Bin Salaman Bin Iwan Bin Dius Bin Kiwa Bin Apa saya lupa namanya itu Bin Kimwal Kalau gak salah Bin Abi Bin Awan Bin Nasyid Bin Higat Bin Buldas Bin Yudas Bin Bin Takbi Bin Jahim Bin Nasi Bin Mahi Bin Lid Bin Akhor Itu sampai kepada Nabi Ibrahim A.S. Yaitu Bin Uram Bin Khoizar Bin Ismail Bin Ibrahim A.S. Nah dari Nabi Ibrahim Sampai ke Nabi Adam Kalau saya sebutkan panjang Karena ada sebagian yang saya belum hafal Nanti doakan saya biar saya cepat hafal ya Amin Amin Mudah-mudahan Saya doakan Saya doakan Insyaallah Oke ada pertanyaan Ada pertanyaannya Ini Pak ada pertanyaan ya Bang mau tanya Apakah kitabiyahudi itu Dirampok dan diperkosa oleh Kristen Tidak merasa Seperti itu tidak Iya kan Di dalam dunia nebat Sering kita buktikan bahwa Terjemahan Kristen itu Error Misalnya A.S. 53 Ayat 9 10 itu ya Kata Asir Diganti dengan Yang bunyinya gini Dan dalam matinya Dia bersama penjahat-penjahat Nah Padahal Itu tidak ada Kata penjahat Asir Jadi itu orang kaya Bukan penjahat Nah Kenapa demikian Untuk sistematis Pembeneran Biologi mereka Bahwa Kenapi ada Dua orang penjahat Tidak wisari Padahal Asir Asir Artinya orang kaya Dalam kuburnya Dia dikuburkan Bersama orang kaya Nah Begitu Dan lainnya Ini sering dinarasikan Allah itu Berubah wujud Menjadi manusia Jangan memati Di tiang salib Itu dinubuatkan Di kitab kita Para nabi Terdahulu Termasuk kitab Torah Nah Nah tadi malam Kami menyimak Diskusi antara Bang Jumat Dan teman-teman Sama Si Sama si Apa itulah Dua orang Tadi malam lah Pokoknya Lupa kayak gini Mau nyebutin Nah Nah dia itu Bang Cika Itu Rani Sama Cika Kalau gak salah Bukan Ini Astagfirullahaladzim Yang ibu sering itu loh Ibu Ibu Perempuan Yang 17 tahun Single parent itu loh Iya Ya tau ya Sama Sama satu lagi itu Bapak-bapak sering sekali Kok di TikTok Nah itu Dia mengutip Yeshika Apa Yeshaya 53 Nah begini Bang Beli Yeshaya 53 Dikupas Sama Bang Kores Tadi malam Itu Dia Mengklaim Itu Nubatan untuk Yesus Gitu kan Keklaimnya Nah sekarang Saya tanya dengan Bang Bang Beli Sebagai pemilik Torah Apa betul Bang Beli Yeshaya 53 Itu Nubatan untuk Yesus Anda sebagai Pemilik Monggo Pencerahan Terima kasih Iya Untuk memahami Yeshaya 53 Aslinya itu Kita bisa Itu Yang ditemukan Di Kumran Itu yang tertua Ya Kumran itu Yang sekarang ada Ya Ditemukan itu Gak ada penomoran Yang penomoran itu Oten yang nomorin Makanya kalau kita lihat Di kitab-kitab Poten Kadang-kadang suka Kelebihan Atau kekurangan Misalnya Misalnya Mas berlima Di Yerudi Di Kristen Jadi Mas berenam Sama juga dengan Yeshaya 53 Nah Ayat yang dimulai Dalam Yeshaya 53 Ayat 1 Itu harusnya Di Yeshaya 52 Itu aslinya Nah Untuk memahami Yeshaya 53 Harus memahami Istilah Di dalam Teologi Belajari Kitab Yeshaya For Servant Song Artinya Empat Menyanyian Hambah Yang dimulai Dari 44 Yang disebut Hambaku Engkau Itu selalu Hambaku Engkau Yaakob Engkau Israel Saya 44 Sampai Saya 54 Semua Berbicara Tentang Hambah Yang disebut Hambaku Yang mengerita Dalam seluruh Israel Di seluruh Kitab Yeshaya Adalah Israel Nah Jadi Nanti kita tahu Bahwa Yeshaya 53 Itu berbicara Bukan soal Yesus Gak ada Tentang Mesias Gak ada kata Mesias Disitu Yang Makanya Kalau Pernah Dibilang Apakah Tuhan Kalian Ganteng Oh Tuhan Yesus Kami Ganteng Masa Iya Oke Oke Kalau begitu Kita lihat Yeshaya 54 Mereka Gak suka Karena Dibilang Wajahnya pun Tidak tampan Nah Itu tidak tampan Mereka gak suka Gak nyamu Gitu Ya memang Itu bukan Buat Yesus Karena Penderitaan Orang Israel Oleh sebab Ditekan oleh Bangsa-bangsa Itulah Tema dari Yeshaya 53 Yang akan Dipulihkan Kembali Dari zaman Statusnya Nah Banyak Disitu Pola-pola KKT Harusnya Jamak Jadi tunggal Dan oleh Bilur-bilurnya Dia Kena tulah Gitu kan Dan oleh Oleh-oleh Bilurnya Dia kena tulah Tulah itu Bukan dia Atau Lamo Itu Bukan berarti Tunggal Tapi Jamak Lamo Jadi Banyak Pembuktian Yang sudah Kita rekonstruksi Berkali-kali Dalam dunia Debat Bahwa itu Tidak Melujuk Kepada Yesus Gitu Di dalam Tunggal Saya coba Buka Ini yang penting Kata Lamo Dihantik 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 Tunggal Bentar Buka Buka Misal 53 Ayat 9 Nah Ini Ketika kita Membah Kita Membah Ceputat Ya Gue Nggak Salah Nopul 3 Ayat Nah Nah Ini Gue Dan Karena Pemberontakan Umat 2,5 Nah Ini Kurang Ayat Karena Pemberontakan Umat 2,5 Padahal Ayat Yang Ibunya Amin Megalamo Amin Megalamo Dan Artinya Apa Dan Karena Pemberontakan Umat Mereka Kenapa Ini berbicara Soal The right Amendment Of Israel Artinya Orang-orang Yang Benar Yang Yang Israel Pada Waktu Dibuang Ke Babylon Karena Kesalahan Umat Itu Bangsanya Bangsa Israel Orang-orang Yang Setia Kepada Tuhan Dan Daniel Sabirak Nisar Dan Tuhan Harus Menerima Pemberitaan Itu Karena Dosa Bangsanya Itu Itu Berbicara Soal Israel Saya Lagi Berlaku Orang yang Setia Kepada Tuhan Nanti Lagi Ayat Dibilang Orang Menempatkan Kuburnya Diantara Orang-orang Klasik Dan Dalam Artinya Ada Diantara Penjahat Penjahat Ini Tidak Benar Sama Sekali Teman-teman Karena Kata Aksir Disitu Yang Artinya Adalah Orang Kaya Mereka Menjadi Penjahat Penjahat Supaya Tergenapi Dan Membuatan Tentang Membuat Penjahat Ini Benar Benar Sistematis Dan Masih Banyak Lagi Pemerkosan Di Dalam Kitab-Kitab Kami Itulah Kurang lebih Jadi Tidak Benar Itu Yesaya 53 Bicara Soal Yesus Sama Sekali Tidak Ada Yesus Satu Detik Pun Dalam Kitab Tanah Alhamdulillah Tidak Ada Ya Alhamdulillah Bang Bili Pagi Hari Ini Kita Mendapatkan Kecerahan Dapatkan Ilmu Bahwa Yesaya 53 Ini Sudah Dikonter Dengan Yang Punya Kitab Bahwa Itu Bukan Nubuat Untuk Yesus Maka Tolong Dengar Dengar Ini Teman-teman Kristen Mbak Yang Di Komal Mampu Yang Di Bawah Ini Pemilik Torahnya Sudah Mengatakan Bahwa Yesaya 53 Bukan Nubuatan Buat Yesus Terima Kasih Bang Bili Terima Kasih Lagi Saya Mau Sharing Sama Teman Teman Saya Ulangi Lagi Supaya Kalian Denger Yang Baru Ulangan 22 N4 Oke Jemaah Tunggu Mau Open Camp Nggak Cik Belum Bisa Aku Belum Seribu Nanti Kalau Open Camp Banyak Cewek Yang Suka Lagi Iya Ntar Gue Jelas Ulangan 3 3 4 Jadi Teman-teman Kristen Harus Tahu Diri Ini Bukan Kitab Kalian Ulangi Lagi Saya Ulangi Tora Sifar Lalu Moshe Morasha Iblad Yaakob Artinya Musa telah Memeritakan Hukum Tora Kepada Kita Sesuatu Milik Saya Ulangi Lagi Milik Bagi Siapa Jemaat Yaakob Siapa Yaakob Israel Jadi Yang Paling Memahami Tora Atau Kita Pilih Yahudi Itu Bukan Kristen Tapi Orang Yahudi Nah Bagaimana Kristen Tanpa PB Bisa Bayangkan Sendiri Bagaimana Tentang PL Tentang PL Iya Bagaimana Kitab Kristen Perjanjian Baru Tanpa Perjanjian Lama Atau Tanah Itu Pasti Tentang Bisa Berdiri Sendiri Karena PB Selalu Mengutip Mengambil Dari Perjanjian Lama Itu Kitab Orang Yahudi Tanah Dan Dikonfirmasi Mulai dari Yesaya 7 Yesaya 8 Saya 9 Sampai Saya 63 Itu Sudah Bisa Dibantah Apalagi Artinya Lambang Pemerintahan Ada di Bahunya Seorang Anak Sudah Diberikan Pada Kita Lambang Apa Pemerintahan Ada di Atas Bahunya Orang Menyebutnya Sebagai Raja Yang Pertesa Pelley 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 Abyad Pelley Asyashalom Nah Peleg Gibor Pelley Gibor Itu Apa Namanya Pernasihat Ajaib Sebenarnya Pernasihat Ajaib Itu Tuhan Sendiri Kenapa Demikian Raja Iskia Tidak Mengambil Nasehat Dari Siapa Dari Raja Yang menjajah dia, yaitu Sanherib yang gak mau menerima saran Sanherib untuk patuh dan memberi upeti kepada Sanherib, Raja Assyria dan ajaib, apa yang ajaib disitu ajaib terjadi dimana Tuhan menghentikan matahari sehingga matahari berdiri tidak bergerak pada waktu zaman dia nah, El Gibor siapa yang disebut El Gibor di dalam seluruh Alkitab, gak pernah ditunjukkan kepada Yesus ala yang perkasa, itu selalu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi Bapak yang kekal, siapa? Tuhan itu sendiri, Kaikra Shemom menyebut namanya, nama siapa? Nama Iskia jadi Tuhan memberi gelar kepada Iskia, siapa? Sharshalom, pangkang namanya gitu nah, gelar-gelar ini juga bisa ditujukan, diberikan kepada Iskia karena zaman Iskia ada damai benar sekali, apa katamu Nabi saya bahwasannya ada damai di zamanku, kata Iskia gitu jadi, ini menunjuk Yesus 9 itu menunjuk pada Iskia dan kita sudah bisa bantai itu ini tidak ada celah lagi apalagi Yesus 7 tentang Immanuel cerita disitu bercerita tentang perang kita lihat Ismail Ismail waktu diberi malingat kasih tau kepada Agar kamu akan punya anak dan kamu akan memberikan namanya Ismail lahir, keluar Ismail Ishak juga gitu jadi Ismail itu adalah enam orang yang Tuhan kasih langsung salah satu dari enam orang nabi-nabi besar yang Tuhan kasih namanya karena kalau anak ini lahir namanya Ishak keluar jadi Ishak gitu kalau ini kan menunjukkan namanya Ismail begitu lahir, tidak jadi Ismail gitu nah itu itu mesti kita pahami disitu bahwa tidak ada Immanuel itu hubungan dengan Yesus apalagi kolorasi dengan Ismail itu juga ada nah terus ini lagi ya tentang pengajaran ya pengajaran baik itu Moshe Rabbeinu di dalam ulangan pasal 6 ayat keempat juga Yesua di dalam Markus 12.29 tentang Sema Sema ini kemudian ada kata Ehad di sana mereka samakan dengan bahasa Ehad yang ada di dalam kitab kejadian ya pokoknya jika jika seorang laki-laki yang sudah dewasa maka dia harus pergi meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya untuk melakukan bahasa Ehad nah ini kenapa kemudian orang-orang Kristen ini selalu menyatakan bahwa konsep tentang ketauhidan itu sebetulnya mereka yang menjalankan dan Islam sama Yahudi hanya memegang konsep tentang ketauhidan ini karena apa menurut mereka bahwa Ehad itu adalah unity Ehad itu Cik jadi bahasa Ehad itu juga menghasilkan satu apa daging itu fetus yang ada dikandungan anak anaknya satu jadi tetap ketika dikatakan bahasa Ehad satu daging satu tubuh ya memang satu tubuh tapi kalau khasnya Ehad nah udah gak ada lagi udah gak ada lagi bahasa Ehad yang itu tentang kidusim lalu nisuin di bawah cupa itu iya itu iya itu juga tapi yang paling yang paling simpel terangin itu kan sekompleks kalau terangin situ hasil dari bahasa Ehad ialah fetus itu anak yang dalam kandungan itu hasilnya hasilnya hasil dari bahasa Ehad kan jadi jangan ulang lagi orang lagi orang ihih terus disamakan dengan ketauhidan tauhidan Allah gitu padahal ya bahasa Ehad itu bukan artinya bahwa Allah itu unification atau unity bukan bahasa Ehad itu ya tadi itu kan di dalam ayatnya sudah jelas jika laki-laki yang sudah dewasa maka wajib meningkalkan ayah dan ibunya kemudian bersatu dengan semangat kita untuk melakukan bahasa Ehad untuk melakukan perkawinan itu tadi melakukan apa kidusim dan nisuin di bawah cupa itu untuk melakukan pernikahan bahasa Ehad itu menjadi satu daging menjadi bersetubuh dan menghasilkan anak begitu loh gitu ya Cik jadi jadi dari kalimatnya sudah bisa-bisa dibedakan bazar Ehad dengan Hacem Ehad itu beda kalau bazar Ehad ya satu daging kalau Tuhan satu ya sudah tidak bisa ada dua masalahnya mereka mau mencari pembenaran tentang Bapak Putra dan Rok Kudus yang kemudian menjadi satu itu tiga entitas itu tapi menjadi satu hakikat nah jadi mereka pencariannya kesana tentang ke Sema ke Sema lalu mereka menyamakan antara Ehad yang ada di dalam Sema dengan Basar Ehad gitu loh Cik itu makanya mereka kan tidak paham lah soal soal kitab Yahudi gitu mereka kan tidak paham teks saja mereka tidak bisa baca ya gimana konteks gitu gitu jadi sebuah jadi sebetulnya di dalam di dalam tanah adakah itu nubuatan tentang ketuhanan Yesus gak cik gak ada satupun setitik gak gak ada coba kalian yang yang Kristen naik sini terus saya yakinkan saya bahwa ada satu nubuatan tentang Yesus kalau ada sebuah orang yang itu 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 ada Bang Bili orang Kristen Sinta Kabirina apa Sinta Kabirina Sinta Kabirina itu orang Kristen Bang Bili ya semoga kalau mau tanyain ya saya ingin tanya dulu sama Bang Bili Bang Bili itu berarti kodex itu bukan produk Yahudi ya kodex itu bukan kodex itu punya abad-abad abad keempat dan abad kelima Sineticus Vaticanus Alexandius itu abad empat dan lima berarti fix pantas ada sisipan di dalam ini saya berutama makasih Bang Bili misalnya dua Yohanes berapa yang ada yang memberi resaksinya di surga Bapak Putra dan itu gak ada yang di dalam teks kodex-kodex tertua abad keempat dan kelima kalau di perjanjian baru sendiri kan Bang Bili ada perkataan bahwa ada tertulis Yesus akan bangkit di hari ketiga di kitab-kitab terdahulu Zabur, Matur, dan Taurat kalau menurut Bang Bili sendiri ada gak di Taurat itu? gak ada apalagi jelas ya jelas berarti Kristen tidak bisa menggunakan Taurat lagi karena tidak ada kalau kita secara ini saudara-saudara kalau mau debat sama Kristen kasih aja ya yang tadi ulangan 33 ayat 2 Torah itu mirip orang Israel bukan orang Kristen jadi yang paham bukan mereka ulangan berapa Pak? 33 ayat 4 Orasi Falano Moshe Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 ini lanjut lanjut lagi ini ada tulisan Yahudi palsu ini Yahudi yang beneran begini yang anti Kris Yahudi yang beneran memang anti Yesus kalau kalau kami tidak anti Yesus jadi mengikuti Yesus justru Yahudi palsu yang asli begini yang anti Kris itu penjelasan Torah ya Bang Bilya betul kalau di dalam di dalam Tuhan tidak konfirmasi bahwa Torah itu diberikan kepada bangsa Israel diwahyukan kepada untuk bangsa Israel betul di Islam juga dikatakan bahwa Torah dan Injil itu itu diturunkan bahkan Nabi-Nabi dari keturunan Yaakob itu memang untuk bangsa Israel jadi kalau di luar bangsa Israel itu tidak tahu bagaimana itu ceritanya makanya kan kemarin lucu itu ada siapa namanya Demian nama siapa dia bilang waktu itu bicara soal perjanjian Abraham Demian Demian Bang aku juga nyimak kemarin kok Demian Demian sama Edis sama Edis butar-butar keturunan rohani Abraham Isaac Ishak keturunan perjanjian Abraham keturunan Abraham jadi Kristen itu mau di keturunan Abraham dari Isaac ke Yaakob oh keturunan rohani katanya semua ketawa keturunan rohani kalau misalnya di Yahudi misalnya contoh ya misalnya tidak ada tempat ibadah orang Yahudi hanya ada masjid orang Yahudi itu beribadah dimana masjid masjid berarti jelas ya bahwa orang Yahudi ini mentuhankan Tuhan yang utama dengan Islam benar ya Pak bahkan orang kakang besar dalam Yahudi bernama Rabi dalam targumnya targum rasat dia memperjumakan kata Yahweh sebagai Allah Sema Israel Pak Bayu ini jadi yang lain kayak oke lanjut Sema Israel Allah Eloheinu Allah Echad ada satu yang saya bingung Bang Bili tentang pembenaran yang mereka saya cari-cari bahwa ketika Yesus itu diusahakan untuk dari keturunan Daud supaya pemaksa Matthew 1 justru saya jadi bingung dengan pembenaran yang mereka cari itu yang justru pembenaran itu akan menafikan mereka yang dari luar-luar Israel sebenarnya kalau mereka berpikir cerdas Bunda saya turun dulu Bunda rakan-rakan semua terima kasih Bang Bili terima kasih rakan-rakan semua oke terima kasih saya turun dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 itu kalau kita lihat dari Matthew 1 saja itu berhentinya sampai di Yusuf itu apapun yang mereka cari pembenaran itu tentang ketika lahirnya Yesus ya di mereka apa lahirnya dimana di Nazirah itu kan mereka sedang berusaha untuk supaya terdaftar sebagai keluarga Daud itu justru dengan pembenaran ini itu akan menafikan mereka-merekan dari luar Israel kalau mereka berpikir saya kasih aku mau kasih tau aku mau kasih tau di dalam Syema Israel bagaimana rasa Rabi Sadia dalam seorang ulama Yahudi menerjemahkan dengan jelas bahwa Yahweh itu diterjemahkan sebagai Allah oleh dia atau ulangan mamai tempat itu kalau menurut kalau menurut Bang Billy sendiri ajaran Yesus ini Injil ini ini khusus untuk Ban Israel atau untuk seluruh umat di muka bumi Torah itu diberikan kepada bangsa Israel untuk apa untuk menjadi orang yang terang bagi bangsa-bangsa jadi ketika Torah itu mau diadopsi oleh bangsa-bangsa ya boleh tapi harus benar-benar mengikuti apa yang ada tertulis yang boleh dipilih-pilih berarti tapi kalau misalnya ada ayat di dalam perjanjian baru yang melarang mengajakan Injil ke seluruh bangsa itu bagaimana bang Billy harusnya memang Injil jangan diajakan kepada seluruh bangsa kan Yesus tidak bilang begitu ya maksudnya di Asia malahan iya Yesus kan punya Tuhannya jadi Tuhan Yesus itu harusnya terminologi yang harus diganti Tuhannya Yesus kenapa Yesus itu punya Tuhan kita lihat waktu dia berdoa di Taman Yesmani ya Bapak kalau benar-benar tahu ini benar-benar daripada aku kita lihat beberapa kali dia berdoa kepada Tuhannya Tuhan Yesus jadi Yesus itu di dalam hidupnya di dalam sumber PB tidak ada yang tidak Yahudi dalam hidupan dia dia melakukan semua halakah yang ada di dalam Torah jadi timat umur 8 hari persis dia pergi ke rumah ibadah orang Yahudi ke Sinagok dan dia ibadah pada hari sahabat bukan hari minggu nah jadi Yesus itu tidak menciptakan agama Kristen sama sekali tidak benar berarti Kristen ini bukan Bang Billy Bang Billy kalau saya bertanya dari kekaman Bang Billy tentang kekal kekekalan Tuhan kekal menurut Bang Billy definisinya itu apa dari Torah kekal iya kekal kekal itu salah satu nama Tuhan salah satu gelap maka yang nama IHWH itu juga IHWH itu ada punya arti yang disebut Yahweh itu kan IHWH yang itu akronim dari Haya HWV He was he will be gitu bahwa dia yang dulu dia sekarang dia yang akan datang jadi kekal gitu Bermakna juga tidak berubah Tuhan kita gak bisa definisikan dengan oh iya tidak berubah secara sifatnya memang tapi kalau bilang berubah secara fisik gak bisa ketemu ya artinya keberadaannya begitu tidak pernah berubah apapun betul sifat sifat Tuhan tidak pernah berubah kan ada ada 72 sifat Tuhan dalam Judaism berarti tidak tidak boleh begini Tuhan itu maha kuasa maha kuasa tapi kekuasanya tidak boleh menabrak kekekalannya kan oh iya iya makanya sifat-sifat nama-nama Tuhan misalnya Hakados atau Al-Qudus memangnya Kudus Hamakom Sang Tempat terus Hakados Baruhku terus Elgibor Al-Jabar terus apalagi itu merupakan sifat-sifat dia yang tidak berutuk tangan dengan sifat-sifat yang lainnya seperti maksudnya begini supaya orang Kristen ini faham bahwa Tuhan maha kuasa kekuasaan Tuhan itu tidak akan menabrak kesucian misalnya kuasa Tuhan menjadi apa saja tapi tidak mungkin menabrak kesucian yang dia harus berak begitu kan itu makanya ketika kegambian kemarin bertanyaan dengan kami soal pemahaman dia bilang Tuhan bisa jadi manusia dimana kejadian 18 nah kalau memang Tuhan bisa jadi manusia dia akan bertambahkan dengan Torah yang lainnya Tuhan Torah lainnya berbunyi bahwa Tuhan itu bukan manusia bertantangan begitu juga tentang Musa waktu dia bilang Musa Tuhan terlihatkanlah engkau Tuhan bilang tidak ada orang yang bisa melihat aku bisa tetap hidup nah terus Torah lagi dikatakan dari tengah-tengah api kau dengar suara tapi satu rupa wujud pun tidak nah ini sudah tiga tiga hal yang menentang tiga ayat yang menentang dari konsep pemikiran Kristen terhadap kejadian 18 itu berarti semak semak api itu bukan apa bukan Teofani Allah tetapi itu menunjukkan tempat adanya suara itu diantara semak api itu kan jadi di dalam midras dikatakan waktu Tuhan mau berbicara dengan Musa Tuhan bilang kalau saya berbicara dengan suara yang keras dia akan takut kalau saya bicara dengan suara yang soft dia akan kurang akan tidak kedengeran oke untuk menarik perhatian Musa akhirnya dia pakai suara ayahnya bapaknya baru disitu Musa tertarik terus dia bilang ayah aku bukan ayahmu aku adalah Tuhan dari ayahmu wah itu kira-kira dari tengah disitulah kita lihat pertama yang dilihat oleh dia adalah semak putar menyala di dalamnya ada malekat disitu kita lihat disitu ayat malekat itu adalah Gabriel nah setelah Gabriel baru suara Tuhan jadi makanya dari tengah-tengah api engkau menengar suara tapi satu rupa pun tidak ayatnya bunyi begitu nah itu berwujud itu bertentangan dengan ayat-ayat orang lainnya saya lihat orang-orang Kristen itu berpikir sesuatu dia bernarasi tentang Tuhan itu maha kuasa saya lihat dengan bahasa maha kuasa itu dia menafikan kekuasaan Tuhan maksudnya jadi mau apa saja bisa gitu kan tapi dia menafikan bahwa Tuhan bisa memberi petunjuk tanpa harus menjadi sesuatu ya dan dia lupakan itu kekuasaan Tuhan itu sehingga dia paksakan berkuasa itu harus menjadi manusia supaya bisa berinteraksi dengan manusia padahal Tuhan maha kuasa bahkan apakah Tuhan harus menjadi cacing ketika dia berinteraksi dengan cacing begitu kan disurut ini menafikan makna kekuasaan tanpa sadar dia sedang menafikan makna atau membatasi kekuasaan Tuhan kalau saya lihat iya jadi kan udah bilang kok berarti kalian membatasi kekuasaan Tuhan justru karena Tuhan jadi manusia maka dia akan terbatas ruang dan water kekuasaannya membatasinya betul contohkan segini pada saat Yesus yang dianggap sebagai Tuhan yang akan mengampuni dosa dia harus menunggu sampai usia 33 tahun dan mati dulu di kayu sahut berarti hilang dong kemahkuasaannya yang dikatakan kalau di dalam Islam itu kunfaya kun iya jadi kalau saya lihat kalau saya sepakat dengan apa tauhid yang dipaparkan oleh Bang Billy walaupun tadi sepintas tapi saya maham insyaallah jadi ada sesatu yang saya bingung tentang bukan saya bingung akan apa yang saya pahami saya bingung mencerna apa yang mereka katakan itu bahkan ketika dia membagi-bagi antara batu itu dengan keras seakan-akan keras itu berdiri sendiri tidak melekat pada batu padahal ketika kita bicara batu sudah terobsesi dalam otak pikiran kita disatu dengan keras itu sehingga firman itu keluar sendiri atau si keras itu keluar sendiri ibarat batu berpisah dengan si batu saya gak ngerti gimana mereka mengonsepkan Tuhan menjadi tiga itu mulai dari kita kejadian ada firman ada roh Allah ada Allahnya itu sudah salah semua konsepnya itu harus anginnya Tuhan angin yang daripada Tuhan meniup air kenapa kenapa udah ada kok udah ada air dan udah ada angin pada waktu pertama karena pertanyaannya gitu di hari penciptaan hari pertama Tuhan membawa 10 apa 6 ya 10 penciptaan 2 nya adalah air dan angin kenapa angin meniup meniup air kenapa karena waktu itu masih semua ini dunia ini air dan untuk menimbulkan daratan maka Tuhan harus meneringkan sebagian sebagian daerah yang dikeringkan dengan apa wadahnya perantaranya itu angin itu adalah instrumen Tuhan Tuhan tidak pernah melanggar hukum alamnya loh yang dia buat jadi hukum alamnya angin angin fungsinya apa buat neringin yaudah angin neringin itu air sehingga timbulah daratan itu yang maksudnya nanti kita lihat bagaimana angin yang dipakai oleh Hasyim untuk membuat belah laut merah terbelah itu pakai angin juga nah jadi itu maksudnya begitu bukannya roh Allah seperti roh Genduru atau roh Susana itu kan apa apa namanya apa namanya yang Susana apa namanya seakan-akan seakan-akan keluar masuk berubah roh kayak kocong melayang-layang gitu itu itu benar ruang kalau berubah orang angin tadi saya kekal kan mana kekal karena kekal itu yang saya faham dalam dalam ilmu tawhid orang ilmu tawhid orang islam itu makanya begini kekal itu tidak pernah berubah kadang kadang ngomong kadang tidak ngomong kadang kecil kadang besar itu udah berubah-robah berubah-robah ini bukan kekal sedikit saja dia berubah dia tidak kekal tidak kekal pada keadaan aslinya iya kan iya benar iya nah kadang-kadang orang islam juga masih memahami seakan-akan Allah itu berbicara kalau Allah berbicara kadang diam kadang berbicara makna kun dimanai oleh orang-orang islam sebagian seakan-akan Allah itu berbicara kun-kun lah kalau dia lagi gak berbicara kan jadi berubah ketika berubah maka itu tidak kekal kekal itu dia tetap pada posisinya tetap pada keadaannya bukan Allah kun diartikan autentic naik sini lah autentic nanti kita bahas dalam teks asli dan terjemahan yang benar kalau autentic mau naik saya tak turun dulu kebetulan ini ada kerjaan saya sudah lama juga disini ganti dengan teman lain terima kasih ya Umi jangan bosan-bosan saya naik di Komal Umi terima kasih selamat berjuang teman-teman yang ada di Komal Bang Bili terima kasih saya turun Assalamualaikum siap sudah saya follow akunnya Bang Bili oke ya jadi content kalau mau naik naik sini nanti kita akan tunjukkan yang benar baik dari secara linguistik bahasa maupun apa yang tertulis di dalam torahnya sendiri bahwa kata ruah disitu ada angin gitu yaudah autentic naik ini gak ada disini gak ada di list ruah bisa diartikan energi gak Bang Bang Bili bisa ruah itu memiliki enam arti ada pewahyuan ada iya ada pewahyuan ada semangat kita lihat ruah ya aku disitu terjemahan oleh elahi benar ruah ya aku semangat ya aku gitu ya tapi ada lagi di dalam kitab ayu ruah el ya semangat di Tuhan jadi gak pernah dikatakan ruah elohim itu adalah seperti 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 kesper itu hantu melayang-layang itu enggak gitu kalau di islam Bang Bili itu kalau saya yang pahami kalau saya bicara islam nanti barangkali nanti ada beda saya memahami bahwa makna ruah itu adalah energi energi semangat bahkan bicara nur Allah itu perumpamaan Allah seperti nur nur itu juga satu energi juga cahaya cahaya itu energi dalam fisika juga udah naik takut banget lu autentik sama gue aja kemarin lu udah babak belur apalagi sebab bila ya naik naik jangan banyak alasan kadang disampingnya oleh orang-orang cahaya Allah itu cahaya seperti terang seperti ini seperti cahaya dimaknai seperti cahaya lalu disana Tuhan itu bercahaya kalau dia bercahaya itu gimana cahaya itu sebelum ada anda kata ini bicara sebelum ada cahaya itu sendiri bagaimana maka tidak akan kekal ketika dimaknai cahaya itu terobsesi dalam pikiran manusia dia adalah cahaya seperti yang kita ketahui cahaya itu maka kekekalan Tuhan itu dinafikan karena cahaya yang dimaksud adalah bukan cahaya seperti ini tapi adalah energi itu sendiri energi kita lihat kalau ngomong soal cahaya waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi pertama kali menciptakan terang Tuhan berjumlah berjumlah jadi Tuhan berjumlah jadi terang berterang jadi Tuhan itu cuma ngomong doang terang terang jadi gak usah pakai lama-lama cuma ngomong doang jadi itulah Tuhan nah terang yang di hari pertama itu berbeda dengan terang di hari keempat yaitu benda-benda penerangan yang beda ceritakan di dalam midras terang yang di hari yang pertama itu adalah terang dimana orang bisa melihat dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain nah kurang lebih begitu ya gambaran dari terangan midras dari apa namanya our ancient knowledge terang ini akan disimpan bagi sekarang sudah disimpan bagi apa bagi orang-orang sadi orang-orang soleh di waktu yang akan datang itu di olam haba ada bahasa begini Bang Bini ketika kita melihat orang soleh wajahnya terang maksudnya apakah terang itu seperti yang kita lihat cahaya ini kan bukan ya betul ini kadang-kadang juga orang masih memahami secara umum gak tau Islam gak tau dia Kristen memahami makna cahaya itu seperti cahaya yang ada di otak kita musah padahal kalau kita lihat musah musyarabeno begitu dia habis turun dari gunung sinai menerima Torah ada empat ada tiga item yang diterima oleh musah pertama adalah dua luh batu kedua adalah Torah di makita musah ketiga adalah misva itu misnah nah waktu dia turun itu mukanya bercahaya nah kita lihat nanti dimana malaikat maut itu gak berkutik lawan musah ya mau dikejar-kejar sama musah mau dihajar itu ada ceritanya itu nanti kita bahas ya musah kejar-kejar malaikat maut ya kan Tuhannya Oten malah dikalahkan sama malaikat maut dibawa ke atas tembok lagi dibawa ke atas tembok lagi dicobai ditenteng-tenteng ditenteng-tenteng iblis ya udah gitu ya jadi terang disitu ya makanya kalau Mami Torah ini pertama harus tekstual dulu baru konteks dan kita sudah memiliki para khakam atau ulama-ulama Yahudi yang lebih belajar dari kita udah hidup ratusan tahun yang lalu dan mereka memahami Torah dan itu menjadi acuan kita untuk memahami apa-apa betil-betil yang tidak dijelaskan di dalam Torah makanya ada oral Torah itu tradisi yang dibawa Ordem Musa dari Sinai turun ke bawah itu namanya Midras eh ya Midras dan juga Misnah itu oral Torah misalnya gini misalnya gini jadi kalau kau sudah tiba di tanah yang diberikan kepadamu dan langkah memenyebelih korban sesuai yang aku tunjukkan disini bagaimana cara memenyebelinya nah ada di dalam oral Torah itu pisau yang masih tajam binatannya gak boleh stress tidak boleh disebeli di sebelah binatang lainnya dan apa namanya motongnya itu gak boleh harus harus segera mati gitu di motong 1,2,3 untuk ayam ya 1,2,3 gerakan itu harus sudah mati binatangnya gak boleh kalau dia sampai udah disebeli terus dia berarti ada kesalahan dalam penyebelihan jika dia itu gak mati atau dia lari gitu berarti itu udah gak boleh dimakan lagi kalau udah begitu iya betul ini kalau saya saya dengar penjelasan Bang Billy tanpa mau orang-orang rata hormatnya dengan penjelasan Bang Billy ini justru maaf mungkin ada beberapa hal yang berbeda antara Islam dengan apa yang Bang Billy sampaikan tapi secara secara umum ya secara umum ini justru apa ya saya menjadi bertambah yakin bagaimana bunyi Quran bahwa baik Torah ya kan secara penjelasan bukan secara baik Torah maupun Quran diturunkan dari Tuhan yang sama ya tetapi berbeda ketika kita mendengarkan penjelasan dari orang-orang ini kok dia mengaku satu keturunan Ibrahim tetapi penjelasan yang mereka berikan ini jauh dari apa yang diajarkan oleh Ibrahim itu sendiri kalau kita baca nih aja yang di diadopti atau di ikuti oleh Yaakob dan seterusnya sampai kepada Musa kan itu kan jelas bahwa mereka bertuhan kepada Tuhan yang sama ya begitu juga di dalam Islam dikatakan bahwa kita itu mengikuti milah-milah Ibrahim bertuhan-bertuhan yang sama begitu ini penjelasan Bang Billy itu menambah keyakinan saya bertambah lagi keyakinan saya bertambah keyakinan saya berbeda ketika kita bicara dengan orang Kristen ini entah berantah kemana begitu ya maaf ini kalau ada Bang Ibu Sinta itu ya supaya Ibu Sinta juga coba ra'ah lagi kita Ibu Sinta belajar lagi bila perlu belajar jangan kepada orang Islam belajar juga kepada ahli-ahli Torah itu kepada Bang Billy coba saya bernaruh demikian ada karena ada orang Kristen disini kan supaya Ibu Sinta Ibu atau Abang ini cobalah belajar dengan benar itu ginting asumsi Bang Al-Fat itu ginting asumsi itu yang mana Sinta Sinta oh cowok ya gak jadi deh itu ginting gitu ginting berpikir yang yang objektif berpikir yang apa yang apa yang 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 ini pun belajar juga Alkitab kita ya follower follower Yesus ikut aja menaik ke atas terus kita diskusi jangan dibawa jangan percaya pembodohan publik Billy aku membodohkan apa tadi aku semua bawa ayat loh oh dari layat bohongin dimana kita kan begini Bang Billy bumi ini satu ya bermula dari Adam yang satu ya tentu Tuhannya satu ya kan betul Adam Adam perlayar sudah bersunat jangan lupa itu ya Adam dibuat sudah bersunat dibuat oleh Tuhan udah udah bersunat kenapa karena sunat itu udah lama kesempurnaan iya iya betul betul banyak nabi-nabi yang terlahir sudah bersunat Noah sudah bersunat apa lagi nabi Muhammad juga sudah bersunat kenapa nabi Muhammad juga sudah bersunat masa iya ada 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 jadi nabi Muhammad itu sudah disunat ada yang mengatakan ketika bahwa sebelum dia lahir ketika dia lahir sudah disunat oleh Allah supaya Allah sudah memperlihatkan auratnya nabi Muhammad begitu aduh di bawah kejang-kejang nih gak masuk akal bili ngaur kau bili ya nanti kalau saya sampai rumah saya gak bisa open camp kalau saya udah bisa open camp saya kasih lihat kamu ayatnya di dalam oral Torah kami hal-hal yang tersembunyi itu milik Yahudi memang ya midras itu kan oral Torah yang diberikan dan sampai setengah saat ini jadi oral Torah itu dari Musa terus turun-turun dari Adam dari Adam Allah turun-turun Adam Seth Enos turun sampai Noah dari Adam sampai Noah 10 generasi dari Noah sampai Abraham 10 generasi itu oral Torah makanya kenapa Abraham tahu sunat itu kok disitu bukan diindung atau di kuping dari mana itu tahunya itu terus Bang Bili bagaimana kepercayaan Bang Bili Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam bang Bili bang Bili dalam umat Islam ini kan percaya akan adanya Israel Assalam nah menurut bang Bili atau dalam keimanan bang keimanan bang Bili ini terhadap Isa atau yang mereka anggap Yesus itu itu bagaimana apakah dia itu ada atau tidak ada atau bagaimana oke kalau ditanya Yahudi tentang Isa Isa itu tidak masuk Nabi karena pertama Nabi di dalam kitab kami sampai kepada Maliaki saja gitu tidak ada Nabi Isa gitu atau Nabi Muhammad tidak ada jadi gitu karena dalam kita semua sampai Maliaki dan ada ayat-ayat berbunyi begini lo kam Isa yang mau nabi tidak ada nabi yang seperti Musa dimana di Israel kenapa yang menerima pewahyuan dengan sangat jelas Musa Rabbeinu ketika dia menerima Torah tidak ada perantara tidak ada tidak melakukan malekat tidak itu itu di iman di Islam juga di iman itu kita lihat kitab-kitab kitab-kitab tiga varian kitab ini yang mewakili tiga kepercayaan yaitu Torah Injil dan Quran kita lihat dari sejarahnya Torah pewahyuan dari Tuhan kenapa karena Tuhan memberikan sendiri kepada Musa ada dalilnya nah Kristen kitab Injil apakah itu ditandari Tuhan tidak dari mana 40 tahun kemudian baru ada itu kitab ya baru ada dan yang paling tertua dari kitab gospel atau Injil adalah kitab Markus itu nah bagaimana dengan Quran dalam dalil kitabnya apakah itu 40 tahun kemudian baru ditulis atau perwakilannya diberikan oleh oleh wakil Tuhan yaitu malekat kita bisa lihat nah kalau Injil tidak ada perwakilan atau tidak ada perwakilan lewat malekat sama sekali tidak ada ini disitu kita bisa melihat ya memang di dalam Islam begini bang di dalam Islam Musa itu di gelari dengan kalamullah gelarnya adalah kalamullah artinya orang yang langsung berbicara dengan Allah dia tidak tanpa perantara menerima wahid tapi ini tidak melihat di dalam Islam itu maka Islam itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya bahkan tidak dianggap Islam ketika tidak membenarkan kitab-kitab sebelumnya jadi yang disebut orang taqwa di dalam Islam adalah orang yang beriman kepada yang kuib dia mendirikan sholat dia mengimani kitab-kitab yang datang kepadamu kepada mengimani Quran dan mengimani juga kitab-kitab bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Torah Jabur Injil harus itu di dalam Islam jadi Islam itu datang bukan untuk memusuhi nabi-nabi sebelumnya untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya gitu itu di dalam di dalam Islam itu begitu bahkan di dalam Islam ada yang mengatakan bahwa Musa Musa itu apa wa'id a'indallahi wajihan kalau Musa dikatakan apa wajihan fit dunya wal akhirah sama-sama kalimat wajihan wajihan fit dunya wal akhirah kepada Isa la'islam a'indallahi wajihan kepada Musa la'islam mereka adalah orang-orang yang terkemuka terkemuka di sisi Allah kepada Musa la'islam dimana ada Allah di sisinya Musa itu terkemuka a'indallahi wajihan itu Islam itu harus mengimani itu itu adalah dujir dari salah satu ayat Al-Quran harus diimani dalam Islam nah kalau kepada Isa la'islam itu wajihan fit dunya wal akhirah dia terkemuka di dunya dan di akhirah tetapi lebih lebih besar Musa karena Musa itu bahkan sebelum dunia ini ada ya kalau Musa tadi fit dunya di dunya wal akhirah dan akhirah kalau Musa itu bahkan sebelum dunia ada karena dia terkemuka a'indallahi wajihan di sisi Allah dia terkemuka berarti sebelum ada sebelum ada sebelum ada dunia dia terkemuka itu muka pada Musa la'islam dan Islam mengimani itu kuburannya Musa itu tidak ditemukan Pak Asyam Pak Asyam itu kalau kita baca gak ada yang kau kuburannya Musa sampai sekarang kenapa karena kalau sampai tahu